Halo guys, kembali lagi dengan saya, Joran STP atau Joran Vegan Parfum Hari ini saya ingin review salah satu joran ya Kita gak bahas parfum dulu, kita santai dulu ya Karena saya ingin mancing ya, kembali kegiatan saya waktu kecil Saya ingin mancing casting, mancing-mancing ultralight ya Salah satunya mancing udang juga Makanya sekarang saya untuk beberapa video mungkin banyak review yang apa yang saya beli Yang pertama, yang kedua mungkin kedepannya saya juga akan coba main casting ya Paket-paket mino ya, apa? Kumpan mainan ya Itu akan saya coba juga, dan saya juga ada salah satu joran ya Yang saya beli ya Ini saya juga ada joran juga, ini joran bed casting Yang untuk main ultralight ya Jadi ya, saya ke review setelah mungkin video ini ya Saya ke review untuk next Dan ini channel juga sebagai vlog pribadi saya juga Oke, kita untuk bahas parfum Ada partnya saya harus bahas parfum Karena ada beberapa komentar di video youtube saya Yang mengharuskan saya untuk menjawab salah satu pertanyaan Atau macam-macam ya Contohnya, menurut saya menjadi kontroversi gitu ya Ada beberapa video saya gitu kan Yang anggapannya yang harus saya bahas Kita kembali ke topic guys Saya sudah beli ini kurang lebih satu minggu ya Cuma baru bisa beli buat videonya buat kalian Dan saya disini beli joran dari Deido Ini Deido Athena 3 ya Nah ini dia Ini dengan kapasitas beratnya 10-20 lift 10 Bisa kelihatan gak ya Ini 10-20 lift Saya ambil paling besar Kemarin tujuannya saya beli ini ya Untuk ini ya Untuk apa? Untuk Sekalian mancing di empang gitu kan Main-main di laut gitu Emperor aja bisa Kenapa Atena nya Enggak kita coba gitu ya Ya kan Ini saat kita ini Buka Ya Tunggu ini ribet banget yang ini ya Tunggu Ini toko parfum Jadi mejanya kecil Ini bagian section bawah ya Ini ada stopper Kena meja Ini ada stopper ya Buat nyangkutin Kalau kita main mancing-mancing di kolam ya Nah ini sudah eva Ini keren nih Ini stoppernya asik nih stopper Jadi jarang ya Beberapa referensi saya cari untuk Apa ya Joran seperti ini Stoppernya tuh bukan model seperti ini gitu Stoppernya langsung Nyatu disini kan Nah itu menurut saya kurang Kurang bagus ya Kurang enak ya Menurut saya pribadi Takut yang disini kan Biasa dikasih gear tuh Di arah sini dikasih gear Cuma kalau ini enggak Jadi kalau misalnya mau nyimpan stoppernya Tinggal dibuka ya Tinggal dibuka Ini ada tempat untuk stoppernya Jadi ini tinggal dibuka Jadi stoppernya tinggal dibuka Diputar aja Baru kita masukin disini Ini dimasukin atau diputar atau enggak ya Oh enggak diputar guys Cuma ditaruh Ternyata ya salah-salah Sorry-sorry ya Tinggal ditaruh Dan langsung ditutup ternyata Langsung ditutup aja Karena diputar ini sudah mentok Ini kalian mentok Ini mentok ya Jadi enggak bisa diputar Ternyata enggak ada kuncin di dalam Ya langsung ditutup Buat kalian yang Hilangin stopper Stopper yang bisa kita main di laut Ya stopper enggak kepake Soalnya Atau main di empang Nah ini bentuk warpingnya juga bagus ya Warping Warpingnya juga bagus Ini ada logo Daido Real sheetnya ini yang putarannya di bawah nih Ini bilang orang ya Crownnya Yang saya tahu Saya juga pemula ya guys Jadi ya Saya bikin video ini Saya dokumentasi Apa aja yang saya beli Nah sini ada ini ya Ini punya Daido Untuk real sheetnya Daido Ini eva Evanya keras ya Evanya keras Bukan empuk Tapi keras ya Oke Kita lihat Oh yang ini Ini kelebihan nih Nah ini fpnya enggak rapi sedikit nih Ini enggak rapi ya Kelebihan sedikit Tapi tinggal di Rapiin pake silet Selesai ini ya Terus kita lihat Oke bagus ya Terus ini dia Ada Daido ya Seperti biasa Logo Daido ya Terus disini ada Tulisan Athena 3 nya Ya kan Ini dia Pake komponen Ada ya Solid karbon ya Yang ini dia Seperti biasa Ini menghantar listrik Jadi kalau misalnya Apa Mancing ya Jangan sampai Pas hujan ya Ada petir-petir Kalian kena disini Aduh gak jelas ya Dia 10 Sampai 20 lips Saya pake Ini solid karbon Punya bahan Kalau ringnya sendiri Sudah Puji ya Ini disini ada tulisannya nih Kayak cetak-cetaknya Tapi gak Kayak Tenggelam gitu ya Tulisannya ya Dia kayak Dipukul gitu kan Dipukul Baru jadi tulisan Enak Ini ringnya Puji ya Pujinya ini Puji ya Ini dia Anu Pujinya ya Slam O-ring New Slim O-ring New Concept Oke Ini Puji ya Punyanya dia Selesai Ini Bottom sectionnya Ini yang top sectionnya Mungkin bener ya Top section kali ya Top section tuh begini nih ya Ini solid karbon ya Ini Solid karbon ya Ini bener-bener 100% kuat ya Kalau sudah solid karbon Nah ini Untuk panjangnya sendiri Apa ya Ini sudah Saya Punya satu ini aja Satu ukuran 180 cm Eh ya 180 cm Sorry kalau ada suara ini Suara motor Karena saya di pinggir jalan ya Dan ini Untuk kelenturannya ya Kelihatan gak ya Susah banget ya Ini toko kecil guys Jadi aku agak susah nih Menariknya Ini Wuh keras banget Kaku Ini 10-20 ya Kaku banget ya Ini fast taper ya Ini kaku banget Bener-bener kaku Sangat-sangat kaku Jadi ya Kalau kalian mau main Galatama ini Oke lah Untuk main di laut Empang Menurut saya pribadi ya Ini oke banget Untuk ringnya ada berapa hiji Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Untuk ring gatenya ada tujuh Yang paling cantik itu Sebenarnya ya Wah Emang bener-bener Bener-bener kaku guys Yang paling cantik sebenarnya Warpingnya saya suka nih Warping-warpingnya Ornamen warpingnya disini Hitam Gold ya Hitam Gold Hitam Ini dia Lebih ke Apa ya Blok orang Lebih ke Kayak marun-marun coklat gitu ya Ini bagus banget nih Ini adalah tulisannya Balikannya adalah Ada tulisannya juga Disini lambang Indonesia ya Ini Fujicon Ringnya Ini sangat mulus guys Saya Bisa rekomendasikan ini Buat ini Buat apa Buat Kalian yang pengen main Yolatama ya Terus Untuk ininya Kurang rapi ya Ini kurang rapi Menurut saya Ini kurang rapi Terus Ini juga kayak Apa Lilitan Ini nih Keputus Kelihatan gak ya Ini putus nih Kan harusnya gak begininya Emang kurang rapi Kita jujur apa adanya ya Banyak sih Kalau untuk ininya Resinnya bagus Cuma kalau untuk Yang di dalamnya itu Kurang ini Kurang rapi Kayak mencong-mencong Gitu kan Kayaknya gak dirapiin Ketika ngelilitnya itu Enggak dirapiin Banget-banget Jadi ya Begitulah ya Ini penglemannya Juga sampai ke atas ya Ke atas nih Sebenarnya Harusnya dilap Sedih Siapa ya Saya gak pernah buat Kejoran ya Apa memang standarnya Ini agak naik ke atas Ke besi nih Semuanya Semuanya sih Hampir seperti itu Tapi kalau dilihat Dari saya pribadi Sebagai suka Lihat yang rapi Siang Enggak rapi Itu jadi guys Itu menurut saya Bukan menjelekan Ya Bukan menjelekan Tapi review jujur aja Dan ini Ada keputus Alarm hidup Cuma disini Saya tambahin lagi ya Ini Eva kan hitam Cuma disini ada Kayak sedikit putih-putih Gitu saya gak paham ini Emang begitu kah Eva Eva hitam Disini ada kayak putih-putih Gitu gak Gak paham saya Cuma yang ini Evanya ini Bagian ini Gak rapi Terus Kalau bagian ini ya Real seating ini Gak ada komplain ya Ini keren banget ya Karena Di dalam sini juga detail ya Ini dikasih karbon Di dalam sini Dan ini termasuk Oke banget Habis itu yang ini nih Yang Apa nih yang emas Ya emas yang ini Juga ada kayak Permata-permata gitu Yang bagus lah ya Sebenarnya tuh Kayaknya besi sih Apa-apa yang gak tau Pas stepper Sangat-sangat Sangat-sangat kaku Kaku banget Kaku Dianuin Kaku banget cuy Sangat kaku Keras banget Jadi ya emang Untuk di empang Untuk main-main di kolam Main galatamaan Si oke ya Kalau main ikan emas Kita ngomong main ikan emas Yang bukan galatamaan nih Kayaknya Gimana ya Gak akan mungkin Gak mungkin ada masalah Cuma ya Kalau kalian Belang orang apa tuh Yang ngisit ya Ngisit ya Kencangan bisa robek Menurut ikan nih kali ya Karena bener-bener keras bro Yang ini saya rekomendasiin Untuk main di laut Ini enak nih Pas Enak banget Enak banget Main kok main popping Jigging Jigging ya Kan begini nih Capek bos Capek Tapi Lumai Kalau begini sih Bisa tempel Neketek nih Tapi real seatnya Disini Ya bisa lah ya Aman lah mas ya Tapi kalau main jigging Kalau bisa Ininya lebih panjang Ya Itu-hitung Saya pemula juga Dalam pancingan Cuma ya Saya lihat lah yang Kira-kira enak gitu ya Ini Jujur guys Saya beli ini Temen saya Sampai bilang Ini dia aja lagi beliin Jadi ini sebenarnya Diambil lagi sama temen saya Jadi saya beli Sebenarnya untuk saya Ya kan Ternyata Saya kemarin Ada review juga Dari Fugukenta ya Saya ada beli real Fugukenta juga Habis itu Saya beli ini Habis itu Beli PE nya Genesis Buat main di kolam nih Di kolam Atau dimana gitu Saya mau tes ya Eh ternyata temen saya Malah kepincut nih Sama Deidoo 3 Dia bilang dia mau beliin Deidoo 3 saya Yaudah Bilangnya Yaudah Saya bilang ambil aja Gak apa-apa Jadi nanti Saya Gak ada lagi nih Joran kan Dibeli sama dia Di satu set Nah jadi nanti Kita akan Review Shimano Ya Saya Ganti ke Shimano Jadi saya beli ini Dibeli sama temen saya Ntar katanya Air bulan Yang mau dibayar Terus Saya beli Baru lagi Joran dan Real baru lagi Yang merek Shimano Nanti kita review lagi Disini Tapi untuk next Mungkin saya harus Review ini dulu Ini elito Ini elito Ini ada elito Bengkek Mungkin kalian sudah tahu Sudah lama juga Mungkin barangnya Kalian sudah tahu juga Dan Saya akan review itu Dan saya Next akan review Punyanya Shimano ya Karena saya beli Sudah Saya sudah beli Saya tunggu barang datang doang Ini bener-bener Apa yang bilang orang ya Keras Kaku Saya gak punya timbangan Jadi saya gak bisa nimbang Kalau saya pribadi Sebagai pemula Megang ini ringan Ini biar Fiber solid Eh sorry Solid carbon Fiber solid ya Sorry Biar alat ini Carbon solid Walaupun solid Tapi Oke Tapi saya Saya gak yakin ya Di bawah ini Carbon solid Kayaknya dia ini deh Apa Carbon hollow deh Ini bolong ya guys Ini bolong Tapi kayaknya Di bawah ini hollow Kalau yang di atas ini PNDF segini Cuma top Tapi lebih ber Kayaknya apa ya Ngerasa tuh ini Berat berisi Kalau dirasa-rasain Cuma kalau Saya pribadi Karena Baru ini lagi beli pancingan Kalau saya ngerasa Ini ringan Serius Ini ringan Menurut saya pribadi Dan ini enak Main di Main jigging Saya berani Masih coba ya Main jigging Karena Masih bisa diketek Bos Ya Ini masih bisa diketek Tapi rekomendasi lagi Itu tergantung selera Kadang ada orang Mau main jigging Ya Saya lihat Beberapa Pengennya tuh Ini lebih panjang Jadi main bottom section Disini kan Bottom section gitu Dia biasanya tuh Kalau di Merk daido ini Yang di beli Sama mereka itu Yang ini apa Daido emperor Nah daido emperor Itu yang dibunyi Sama mereka Karena ini Peruntungannya Pengen main di kolam Juga Galatama ya Main di kolam Galatama Terus main di empang Kita ngomong Main di empang Abis itu Main-mainnya Main-main Cari ikan Ikan gedek lah ya Ya Makanya saya ambil Yang 10-20 lips Langsung Saya gak mau Medium-mediuman Karena kita gak tau Ikan dalam laut Itu apa Gitu tadi Ini khususnya Sebenernya Kemarin beli Untuk main Galatama Dan itu Paling asik Dan Mungkin sekian dulu Review dari Saya ya Oh ya Ada satu yang Belum saya Kasih tau Disini Ini Kalau 10-20 Medium Heavy action Ini tulisannya Medium Heavy action Untuk Lure Lure nya itu 10-35 gram Oke lah ya Main casting Casting Yang asik Untuk main Galatama Apalagi Mau main Di kolam Kecil Yang ikan Ikannya Kecil Ini Gak usah Dibilang Lagi ya Pak Gak usah Dikomen Macem-macem Ini sudah Pasti Mampu Galatama Keangkat Cuma Memang Saya Belum Sempet Coba Ya Karena Dibeli Sama Teman Saya Dan Saya Juga Gak Bisa Nimbang Beratnya Berapa Cuma Dari Saya Pegang Untuk Saya Pribadi Ini Ringan Sangat Sangat Ringan Lebih Ringan Lagi Mungkin Joran Ultra Light Lebih Ringan Lagi Tapi Kalau Ditambah Sama Apa Real Yang Kemarin Fugukenta 2000 Masih Terbilang Ringan Menurut Saya Pribadi Ini Buat Kalian Yang Mau Beli Silahkan Kalian Cari Di Toko Terdekat Kalian Toko Pancing Dan Saya Rekomendasi Saya Sangat Suka Sebagai Pemula Saya Bisa Suka Dengan Produk Daido Tidak Mengecewakan Cuma Koneksi Sedikit Bagian Beberapa Bagian Kurang Rapi Jujur Ada Kurang Rapi Tapi Itu Tidak Terlalu Pengaruh Banyak Karena Orang Lihat Detail Juga Sudah Lihat Dari Jawa Kita Megang Begini Atau Misalnya Kita Taruh Pake Stopper Orang Sudah Lihat Mewah Ini Barang Mewah Dan Orang Pada Bila Mancing Di kolom Tidak Malu Malu Ini Bukan Tidak Malu 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 Makanya Kalau Mancing Dengan Gaya Ini Gue Mancing Tapi Gaya Lu Maksudnya Aura Lu Naik Seribu Kali Lipat Pake Deidu Keren Keren Mungkin Suatu Saat Nanti Saya Akan Beli Deidu Lagi Entah Deidu Apa Nanti Saya Review Lagi Kalau Saya Pengen Beli Untuk Saat Ini Saya Belinya Cuma Dari Elito Saya Beli Elito Saya Beli Next Yang Akan Datang Itu Dari Shimano Saya Juga Sudah Beli Set Untuk Joran Dan Real Itu Saya Akan Review Satu Satu Seperti Itu Buat Kalian Ini Sebenarnya Video Di Channel Saya Vlog Saya Juga Yang Dimana Saya Pengen Share Apa Yang Saya Lakukan Apa Yang Saya Suka Hobi 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 Edukasi Parfum Dan Semoga Saya Akan Bukan Joran Sendiri Saya Pengen Buat Joran Udang Karena Dalam Waktu Dekat Mungkin Paling Lama Bulan Depan Saya Akan Berangkat Untuk Mancing Udang Di Muara Namanya Muara Kembang Cuma Hampir muara lah gitu Anak sungai tapi hampir muara ya kurang lebih muara lah mungkin ya Mungkin ya saya gak tau sebelum perasaan Nah saya akan coba buat joran rencananya Doain aja Kalau misalnya karena alatnya tuh yang muter-muter slow itu saya belum beli ya Resin belum beli Yang ini apa nih blank belum beli Ring gaib belum beli Cuma salah satu yang saya suka dari memancing ini kayak gini Kalau misalkan orang mancing itu salah satu hobi menghasilkan Mancing dapat ikan bawa pulang ke rumah ada hasil untuk dimakan Tapi kalau misalnya hobi-hobi yang lain yang bersifat negatif Kita ngomong negatif mungkin suka kayak gimana gitu ya kan Yang negatif ya bukan yang positif ya Itu kan tidak ada hasilnya Daripada kalian melakukan hal negatif saran saya lebih bagus mancing gitu Seperti saya punya toko parfum Hobi saya koleksi parfum original Pada akhirnya saya membuka parfum refillnya gitu Kalau parfum originalnya mau dijual disini berat Karena gimana ya Jarang ya bisa beli cepat setiap hari ada penjualan itu susah Makanya saya beli dijual pemrefill aja Oke sekian dulu video dari saya Misalnya kalian suka silahkan share pada teman kalian Jangan lupa di like juga Misalnya kalian mau nunggu adik-adik terbaru dari user SEO Mungkin kalian bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya Thank you so much sudah menonton sampai detik ini Oke see you next time video